Handlenya ini dicarik, pintunya disampingkan, untuk sensornya ini ditekan seperti ini. Untuk pemasangan set, pump ini sedikit rewel, jadi jelengan harus ngatur, harus benar-benar lurus, dan diposisikan tak boleh nekuk senangnya. Ini harus masuk, ini harus masuk, ini juga harus masuk, rakit di bawah harus masuk, ini nanti dikunci pas posisi dia nutup pintu dari infus pumpnya. Terus selanjutnya, kunci sendiri mas? Iya, nanti kunci sendiri. Ini ada tempat set, ini jelengan pasang juga. Ya, jadi ini untuk jaga-jaga biar enggak, kalau gini kan jelengan, megangkan kesusahan. Kalau misalkan dibuat transport ya, ini fungsinya untuk menyelamatkan setnya. Ditarik di sini. Setelah itu, ini ditarik seperti ini, ditekan sedikit, sampai bunyi klak, baru digeser ke bawah. Seperti ini. Terus untuk pemilihan mode, tinggal klik tombol menu. Di sini ada mode, tinggal kita OK saja. Di sini ada 5 menu, ada rate, time, volume, dosis, sama drag. Yang pertama, rate, kalau rate berarti kita sudah tahu hitungan flow rate-nya. Tinggal kita tekan OK. Nah, kecepatannya ini kalau sudah jelengan ketahui, tinggal dimasukkan. Nah, turunnya pakai dantakanan. Semisalkan sudah ketemu 25, tinggal kita OK. VTBI-nya, volume to be infus, ini jadi jumlah total cairannya yang mau dimasukkan. Saya mau dimasukkan, gitu ya, Mas. Ya, volume to be infus. Ya, tekan-teman kita kembali, Pak. Ya, saya rasa lebih sedikit. Nah, begini. Ini untuk orderan setnya. Kalau untuk order rate, Terima kasih. Terima kasih.